Dan kita coba untuk membacakan beberapa pertanyaan Pertanyaan ini sebetulnya bukan datang hari ini Tapi boleh datang di minggu kemarin Namun sayangnya belum sempat terbacakan Dan mudah-mudahan saya berharap juga Yang mengirim pertanyaan ini pun juga Mendengarkan hari ini Dari dengan nomor WA di belakang Oh nomor telepon ya maksud saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Muhammad wa alaihi wa salli 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 wa barik Afwan dokter bertanya di luar tema Ini dengan Umi Azam di Aceh Saya seorang ibu rumah tangga usia 40 tahun Saya sudah dua kali operasi karena mastitis TB Sudah melakukan pengobatan selama enam bulan Dan sekarang terasa nyiri lagi Mastitis TB bisa berulang ya dok Apa yang harus saya lakukan Jazakallah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya bukan berulang Kemungkinan Kemungkinan ya pengobatan TBC nya belum tuntas Itu saja Jadi enam bulan itu adalah pengobatan minimal Yang harus kemudian di akhir bulan ke enam itu dievaluasi Apakah perlu lanjutan tambahan pengobatan atau tidak Bisa saja seseorang itu ditambah tiga bulan Bisa ditambah enam bulan Bahkan ya nanti dites lagi di akhir bulan pengobatannya Kalau memang masih perlu pengobatan Terus pengobatan Begitu Nah kok bisa begitu dokter Ya jadi begini Kalau obat itu tidak berjuang sendiri Jadi obat itu ya berjuang dengan apa Dengan daya tahan tubuh kita Dengan kemudian kebiasaan-kebiasaan sehat kita Kualitas istirahat Banyak faktor Jadi kalau misalkan kita sakit Lalu kita kemudian hanya mengandalkan obat saja Tidak bisa Jadi harus tetap Bahwa Bahwa Yang jadi Ujung tombak Dari melawan kuman dan bakteri Itu adalah daya tahan tubuh kita Obat itu membantu saja Begitu Jadi Untuk ibu Sarannya Sarannya Tetap ke dokter Yang tempat ibu kontrol Dan terapi Dan ibu Ungkapkan saja keluhannya Dan nanti biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan Dan nanti akan Ya nanti sesuai dengan hasil pemeriksaannya Kalau memang harus pengobatan ulang Ulang Kalau sempat berhenti ya Kalau misalkan harus lanjut Karena masih obatnya belum putus Ya nanti dilanjutkan Dan Dan Tidak usah cemas dan panik Banyak kok yang sampai harus satu tahun Atau satu tahun setengah Diobati terus Seperti itu Dan kalau perlu nanti Biasanya dokter Kalau Melihat ini juga Apa sensitivitas bakterinya Apakah masih Jangan-jangan resisten terhadap obat Begitu Jadi Ibu jangan pindah dokter Tetap ke dokter Tempat ibu Terapi Ya seperti itu Insyaallah itu bagian dari ihtiar ya Jadi Dan Ini apakah Karena tidak cocok obatnya dok Bukan Bukan Jadi karena banyak faktor ya Banyak faktor Semoga ibu diberikan kesehatan ya Insyaallah